Lixin adalah seorang jeneral negara Jin dalam periode negara berperang. Bersama jeneral Wang Jian dan Wang Ben, Lixin berperan dalam membantu kaisar Qin Shi Huang atau Ying Zheng dalam penaklukannya atas enam negara. Dia juga merupakan nenek moyang generasi kelima dari dinasti Han Barat, jeneral terbang Li Kuang. Dia juga dianggap leluhur dari para kaisar dinasti Tang. Lixin memang bukan jeneral sembarangan. Kiprahnya dalam perang penyatuan Tiongkok sudah cukup dikenal, termasuk penyerangan ke negara Yan dan Qi. Dalam serial manga Kingdom Shin, ia menggunakan nama Li Xin yang merupakan tokoh adaptasi karakter sejarah Tiongkok yang bernama General Li Xin. Pada masa periode negara berperang di Tiongkok, negara Qin merupakan salah satu negara terkuat dari tujuh negara yang ada. Qin saat itu di bawah kekuasaan Raza Zheng atau Ying Zheng, yang kelak dikenal sebagai Qin Shi Huang. Saat itu negara Qin terus melakukan perluasan untuk mempersatukan China dan mengakhiri era negara berperang yang sudah berlangsung selama 500 tahun. Raza Zheng dibantu oleh pejabat setia seperti Perdana Menteri Li Xi dalam bidang pemerintahan. Dalam bidang militer dibantu oleh General Li Xin, General Wang Qian, Wang Ben, Ming Tian, Yang Tuan He, dan Teng. Pada tahun 225 sebelum masehi, negara Qin sudah hampir berhasil mempersatukan Tiongkok. Dalam waktu enam tahun, Qin sudah mengalahkan empat negara lainnya. Yin Zheng memutuskan untuk menyerang negara terbesar, yaitu Chu. Masa itu negara Chu memang sudah tidak besar lagi, namun potensi Chu tetap tidak boleh diremehkan. Chu masih memiliki General Xiang Yan dan kekuatan militer Chu yang masih kuat. Yin Zheng memanggil dua orang general terbaiknya, yaitu Li Xin dan Wang Jian, untuk mendiskusikan soal penyerangan ke negara Chu. Yin Zheng bertanya kepada General Li Xin, berapa jumlah prajurit yang dibutuhkan untuk menaklukkan negara Chu. Li Xin dengan percaya diri menjawab bahwa 200 ribu prajurit sudah cukup untuk menaklukkan Chu. Yin Zheng kemudian bertanya kepada Wang Jian. Wang Jian adalah general besar senior yang sudah banyak makan asam garam dan berpengalaman. Ia memahami betul situasi bahwa Chu mempunyai kekuatan yang sanggup menandingi Qin. Selain itu, Wang Jian tahu bahwa peperangan dengan Chu harus diselesaikan secepat mungkin untuk mencegah instabilitas dalam negeri akibat peperangan yang berlarut-larut. Atas pertimbangan tersebut, Wang Jian menyatakan bahwa ia butuh 600 ribu prajurit untuk bisa menaklukkan negara Chu. Yin Zheng terkejut mendengar hal itu. 600 ribu prajurit sama dengan hampir seluruh pasukan Qin. Yin Zheng justru curiga bahwa jumlah prajurit sebanyak itu akan digunakan Wang Jian untuk memberontak melawan Qin. Yin Zheng lebih mendengarkan rencana general Li Xin untuk memimpin 200 ribu prajurit. General Li Xin kemudian diangkat sebagai panglima pasukan Qin dalam penyerbuan ke Chu dan General Meng Wu ditunjuk sebagai wakilnya. Karena merasa dirinya tidak diperlukan lagi oleh Raja Yin Zheng, General Wang Jian lalu mengajukan pensiun dan pulang ke kampung halamannya di Pinyang. General Li Xin dan Meng Wu berangkat dengan 200 ribu prajurit Qin untuk menyerbu negara Chu. Pada awalnya pasukan Li Xin memang berhasil meraih kemenangan dan menaklukkan banyak wilayah. Namun tanpa mereka sadari, Chu sudah memasang jebakan. Pasukan Chu di bawah pimpinan bangsawan Changping menyerbu wilayah negara Qin sehingga memaksa General Li Xin menarik mundur pasukannya untuk menyelamatkan negaranya sendiri. Namun gerakan mundur pasukan Qin ternyata sudah dibaca. Pasukan Chu mengejar dan menghancurkan pasukan Qin yang kelelahan akibat penarikan mundur tersebut. Pasukan Qin kehilangan tujuh generalnya dan pasukannya mengalami kerusakan yang sangat parah. Pertempuran ini dianggap sebagai pertempuran terburuk dalam sejarah Qin mempersatukan Tiongkong. General Li Xin menghadap Ying Zheng dengan membawa berita kekalahan. Ying Zheng pada awalnya marah besar setelah mendengar kekalahan tersebut. Namun Ying Zheng tidak menghukum begitu saja General Li Xin yang gagal menjalankan tugasnya. Ying Zheng memahami bahwa kegagalan Li Xin juga merupakan kesalahan dirinya sebagai pemimpin. Nasib Li Xin cukup baik karena diampuni Sang Raja. Li Xin pun tetap menjadi General Xin yang setia. Ying Zheng menyesal karena tidak mendengar pendapat General Wang Jian. Ia kemudian mengunjungi rumah Wang Jian untuk meminta maaf. Ying Jian meminta General Wang Jian untuk memimpin pasukan Qin melawan negara Chu. Wang Jian tetap bersikukuh bahwa 600 ribu prajurit adalah jumlah yang tidak dapat ditawar lagi. Ying Zheng mengabulkan permintaannya dan akhirnya General Wang Jian memimpin pasukan Qin sebanyak 600 prajurit untuk menghadapi pasukan Chu. General Wang Jian kemudian bersiap menyerbul pasukan Chu. Ia sengaja menggunakan strategi mengulur waktu agar semangat pasukan Chu melemah akibat perang yang berkepanjangan. Pasukan Chu juga merasa puas dengan kemenangannya selama ini dan sangat percaya diri. Sementara itu, untuk menjaga semangat pasukannya, Wang Jian sengaja membiarkan pasukan Qin untuk beristirahat dan bersenang-senang di dalam bentengnya. Selain itu juga diam-diam ia melatih pasukannya agar lebih hebat kemampuannya. Setelah satu tahun, sebagian besar pasukan Chu membubarkan diri karena melihat tidak ada tanda-tanda serangan dari pasukan Qin. Melihat hal itu, General Wang Jian secara cepat melakukan serangan dan menyerbu pasukan Chu habis-habisan di Huayang. Pasukan Chu yang sudah kelelahan dan kehilangan semangat bertempur dengan mudah dihabisi oleh pasukan Qin. Bahkan General Xiang Yan yang memimpin pasukan Chu juga berhasil dibunuh. Tahun 223 sebelum Masehi, Qin kemudian menyerbu ibu kota Chu dan menangkap Raja Fusu. Tamatlah riwayat negara Chu untuk selama-lamanya. Pada tahun 226 sebelum Masehi, dengan menggunakan alasan adanya upaya pembunuhan Ying Zheng oleh Jing Ke, Ying Zheng memerintahkan General Wang Jian dan Meng Wu memimpin pasukan Qin untuk menyerang negara Yan. Pasukan Qin pun berhasil mengalahkan pasukan Yan. Raja Xi dan putranya Pangeran Tan mundur ke Semenanjung Priyato. Pasukan Qin yang dipimpin General Li Xin mengejar pasukan Yan yang mundur ke Sungai Yan. Li Xin menghancurkan sebagian besar tentara Yan. Li Xin memaksa Raja Xi untuk mengeksekusi Pangeran Tan serta mengirim kepala putranya ke Qin sebagai permintaan maaf. Qin menerimanya dan tidak menyerang Yan selama tiga tahun ke depan. Pada tahun 221 sebelum Masehi, Qi adalah satu-satunya negara di Tiongkok yang belum takluk pada negara Qin. Negara Qi segera menyiapkan pasukannya di perbatasan barat untuk menghadapi serangan pasukan Qin. Bersama dengan Wang Ben, General Li Xin dan pasukannya menghindari konfrontasi langsung dengan pasukan Qin yang ada di perbatasan barat. General Li Xin masuk ke jantung kota Qin melalui jalan memutar dari Yan. Pasukan Qin berhasil tiba di Lin Xi, ibu kota Qin yang membuat Raja Jian sangat terkejut. Setelah dibujuk oleh Perdana Menteri Houseng, dia menyerah kepada Qin tanpa perlawanan. Setelah penyatuan Qin, General Li Xin pensium dan tinggal di daerah Kansu.